selamat datang kembali di channel NTC Graphics saya Chris dan di video kali ini saya akan membuat video mengenai tutorial membuat seamless pattern jadi seamless pattern itu apa seamless pattern itu pattern design yang dia itu sifatnya seamless jadi ketika pattern itu di di skill besar dia tidak ada potongan yang terlihat contoh dari patternnya itu sendiri seperti ini sebentar seamless pattern itu jadi seperti ini jadi dia ini kalau di skill lebih besar lagi ini tidak ada potongan yang terlihat di video kali ini itu memakai software Adobe Illustrator ya seperti biasa yang pertama buka kita dulu ada ilustratornya yang kedua create new document lembar kerja baru kita buat lembar kerja yang bentuknya persegi di sini saya menggunakan ukuran 500 kali 500 piksel ya buat itu jadi ini lembar kerjanya sebelum membuat pattern kita harus punya yang namanya tekstur dari patternnya itu sendiri ya pattern itu nanti bentuknya apa memakai gambar apa itu ini saya contohkan aja menggunakan gambar floral yang sederhana ini selanjutnya kita membuat background terlebih dahulu untuk background ini untuk background sebagai latar belakang patternnya kita tekan M atau kita pilih rectangle tool kemudian kita klik di layar klik kiri di layar kita masukkan ukuran sesuai dengan ukuran artboardnya yaitu kalau di sini 500 kali 500 piksel kita posisikan di tengah ya terus kita buat layar lagi layarnya itu ditaruh layar background di bawah ya background ini rectangle ditaruh di bawah kemudian dari ini corak-corak yang kita pakai ini kita sesuaikan dulu warna background yang sesuai dengan warna corak yang sudah kita buat misalkan kita memakai warna gelap seperti ini nah seperti ini untuk membuat seamless pattern sendiri jadi kita harus membuat objek yang ada di antara garis ini garis luar ini itu seamless dengan garis luar yang lainnya saya contohkan aja seperti ini kita susun dulu objek-objek disini bebas aja nyusunnya misalkan seperti ini seperti ini ya ini kita buat seamless pattern yang yang cukup sederhana aja yang penting dasar dari membuat seamless pattern itu sendiri ketahuan gitu kita seleksi semua kemudian kita masuk ke objek kita move transform move kemudian kita masukkan horizontalnya ini 500 piksel dan vertikalnya 0 kita preview ya nah jadi dia pindah disini lalu kita copy kenapa seperti ini jadi ketika seamless pattern itu kan sebenarnya kumpulan dari kotak-kotak artboard ini kan jadi ketika di skill itu dia tergabung dari beberapa kotak artboard yang kita buat kita lanjutkan jadi seperti itu ya tadi objek transform kemudian pindah dia sesuai ukuran artboardnya kemudian kita posisikan lagi untuk yang bagian luarnya lagi misalkan seperti ini kita beri warna yang beda lalu kita seleksi semua kita masuk objek eh transform objek transform move nah kita ingin memindahkan objek ini ke sini kita copy karena ini vertikal berarti horizontalnya 0 vertikalnya kita masukkan 500 piksel sesuai ukuran artboardnya jadi seperti ini kita klik tekan copy jadi kita udah dapet bagian luarnya nah tinggal kita susun untuk bagian dalamnya kita susun aja bebas 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 aja ini untuk nyusun yang di tengahnya kalau mungkin yang mau lebih artistik lagi bisa ditambahkan objek apa gitu misalkan ini kalau saya biasanya cuma saya kasih titik-titik seperti ini nah kita udah dapet ini seamless patternnya udah hampir jadi lalu kita tekan M lagi kita buat rectangle tool sesuai ukuran artboardnya kita buat 500 piksel lagi ini posisinya di atas paling atas layer paling atas kita posisikan di tengah center lalu kita blok semua kemudian kita clipping mask caranya dengan menekan kombinasi control dan angka 7 seperti ini nah pattern yang kita buat ini sudah jadi simple ya jadi penampakan patternnya itu sendiri nanti seperti ini kita coba kita copy kita divide supaya patternnya bisa masuk kita masukkan di swatch ini nah kita udah bisa ngecek apakah patternnya itu sudah jadi sempurna nah ini udah ya udah patternnya udah jadi jadi dia seamless tidak ada potongan yang terlihat ya jadi seperti itu tutorial membuat pattern design teman-teman bisa mengkombinasikan sendiri objek apa yang ingin teman-teman jadikan pattern cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau ada request tutorial silahkan ditulis di kolom komentar jangan lupa like video ini kemudian subscribe channelnya juga dan share ke teman-teman sekalian bila video ini dirasa bermanfaat terimakasih sampai jumpa terima kasih Terima kasih.